Halo, selamat datang di channel Babu Bubi. Di sini banyak permainan seru yang bikin kamu tambah ilmu. Kali ini, bisakah kamu menebak nama pahlawan Indonesia? Kalau sudah siap, bantu channel ini dengan subscribe dulu ya. Ayo kita mulai! Pahlawan yang pertama, pernah ada di uang RP 5000 lho? Yeay, jawabannya adalah A, Imam Bonjol. Nah, fakta serunya, Tuanku Imam Bonjol adalah pahlawan yang dikenal berjuang di Perang Padri yang terjadi sekitar 18 tahun lamanya. Kita lanjut lagi ke nomor 2 ya. Nah, Bapak Juanda Kartawijaya yang mana? Jawabannya adalah yang A. Nah, fakta serunya, sumbangannya yang terbesar dalam masa jabatannya adalah Deklarasi Juanda tahun 1957. Yang menyatakan bahwa laut Indonesia termasuk laut sekitar. Kita lanjut lagi ya ke nomor 3. Dihajar Dewantara yang mana? Pasti tahu semua. Oke, jawabannya adalah yang C. Nah, fakta serunya, Kihajar Dewantara adalah bangsawan yang melepaskan titel kebangsawanannya dengan nama asli Radenma Suwardi Suryan Ningrat. Kita lanjut lagi ya. Siapakah aku? Pernah ada di uang RP 2000. Jawabannya adalah B. Pangeran Antasari. Nah, fakta serunya, Pangeran Antasari adalah seorang pemimpin dan tokoh penting dalam perang Banjar. Kita lanjut lagi. Nah, kalau ini siapa? Jawabannya adalah Sultan Mahmud Badaruddin II. Nah, ia telah berjasa melawan kolonial Belanda dan Inggris saat menduduki kota Palembang. Kita lanjut lagi ya ke nomor selanjutnya. Oke, kalau yang ini siapa? Jawabannya adalah Franz Kaisiepo. Nah, fakta serunya, Bapak Franz terlibat dalam konferensi Malino yang membicarakan mengenai pembentukan Republik Indonesia Serikat sebagai wakil dari Papua lho. Kita lanjut lagi ya ke nomor 7. Kalau ini siapa? Pernah ada di uang RP 1000. Jawabannya adalah B. Patimura. Nah, fakta serunya, perjuangan yang melawan penjajah demi kemerdekaan Maluku membawa Patimura pada hukuman mati oleh Belanda. Kita lanjut lagi ya. Nah, kalau Pak Idam Calit yang mana? Oke, jawabannya adalah yang D. Nah, selain pernah menjadi wakil Perdana Menteri Indonesia, ia juga pernah menjabat sebagai ketua MPR dan ketua DPR. Kita lanjut lagi ya. Kalau yang ini siapa? Pernah ada di uang RP 1000. Jawabannya adalah C. Cudmutia. Nah, Cudmutia satu-satunya pahlawan wanita dalam uang baru edisi 2022. Kita lanjut lagi ya ke pertanyaan terakhir. Nah, kalau yang ini? Pernah ada di uang RP 20.000. Oke, jawabannya adalah Oto Iskandar Dinata. Nah, fakta serunya, Pak Oto memiliki andiel dalam perumusan kemerdekaan dengan bergabung menjadi anggota BPUPKI dan PPKI. Terima kasih sudah mengikuti kuis ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.